Intro Persaingan kita itu bukan untuk itu Dunia itu sementara untuk kita Bukan untuk sekarang kita itu hidup Al-Baqarah ayat 36 Masya Allah Coba lihat Masya Allah Hei kamu itu di dunia sementara Kata Allah Untuk sementara aja Kalau niimat cuma sebentar Nanti saat ke akhirat nanti Itu kehidupan nyatanya Kalau cuma untuk berbangga-bangga di dunia Bekal yang gak dipakai untuk akhirat itu rugi Rugi sayang gitu Ada orang-orang yang paling sengsara di muka bumi Paling sengsara Paling fakirlah Jadi kalau ada orang fakir Dia paling fakir Menderitanya luar biasa Tiba-tiba Allah masukkan ke surga Sebentar ya Sekian-sekian Sekian-sekian detik Diambil lagi pak Kata Allah Bagaimana perasaan kamu Apakah pernah merasa menderita Gak pernah tuh katanya Dia gak ingat Saking nikmatnya surga Itu hilang semuanya pak Hilang Dan hebatnya abadi dia dalam kenikmatan itu Tapi ada orang yang pernah merasakan kenikmatan Paling nikmat di dunia Nikmat Kemana disanjung Dinantikan Diulukan dan sebagainya Allahu Akbar Dimasukkan ke dalam meraka Sepersekian kecil ya Ditarik lagi Bagaimana rasanya Seakan-akan saya tidak pernah merasakan kenikmatan dalam hidup Seumur hidup ya Selakanya begini Selakanya Kalau anda Memiliki bekal yang baik dalam urusan dunia Baik Enak Ya man Anda hanya hidup sementara Tapi saat anda fakir dalam urusan akhirat Anda tidak akan terlalu meninggal lagi Jadi kalau orang fakir akhirat Dia akan selamanya fakir Tapi anda jangan khawatir Kalau anda fakir dalam urusan dunia Tapi kaya dengan bekal akhirat Dunia sementara Begitu di akhirat selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tukati Wala tamutunna inna waantum muslimu Wa qala ya ayyuhun nasu Attaqul rabbakumul ladhi khalaqukum min nafsir wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma lijanaan kathira wa nisaa Wa taqallahalladhi tasaaduna bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqibah Saudara-saudarikum Alhamdulillah Kembali kita diberikan kepercayaan oleh Allah SWT Untuk hidup Sampai dengan Maghrib ini Semoga kehidupan kita Mendapat bimbingan dari Allah SWT Sehingga selalu lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah kita lalui Semoga Allah melembutkan hati kita Untuk merubah sifat-sifat buruk kita Melembutkan hati kita untuk lebih dekat dengan Allah Memanfaatkan waktu yang tersisa bertomba dalam kebaikan Hari ini Kita telah sampai di kisaran tanggal 27 syawal 1437 hijrah Artinya Lebih kurang 27 hari Kita telah meninggalkan Ramadan Sebelum kita melanjutkan kajian kita Pembahasan kitab Riyadus Sanihin Sebagai lanjutan kajian subuh kita Saya ingin ingatkan Tentang pesan Quran Yang begitu dalam Begitu meresap ke dalam jiwa Dengan diungkapkan dengan bahasa yang sangat singkat Namun padat menunjuk orang-orang yang berhasil menunaikan puasanya Mari saya Anda kita Coba sejenak lihat ayat ini Untuk menilai sampai hari ke-27 ini Apakah kita termasuk yang berhasil atau tidak puasanya Alhamdulillah Perhatikan kalimat Quran ini Kita bacakan di Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 itu Ketika Allah mengawali kewajiban puasa Dan menutupnya sebagai indikator keberhasilan pelakunya Ya ayuhal ladhina amalu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min kablikum Perhatikan ujungnya La'illakum tattaqun Ya Allah Hei Orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Anda diwajibkan menunaikan puasa Sebagai mana kewajiban ini berlaku pada umat sebelum kalian Apa tujuannya Apa ukuran keberhasilannya La'illakum tattaqun Sangat singkat Demi meningkatkan ketakwaan kalian Jadi ketakwaan Orang yang berhasil puasa itu Sederhana ukurannya Takwanya meningkat Sekali lagi Takwanya meningkat Jadi kalau kita ingin mengukur Berhasil tidak puasa kita sampai hari ini Silahkan dicek Sampai hari ke-27 ini Bagaimana peningkatan takwa kita Saya seringkali ungkapkan Dan hari ini saya tegaskan Di dalam Quran Kalimat takwa itu Yang derivasinya Seluruh kantanya Lebih kurang Teruruh 115 kali itu Bila dikelompokkan terbagi pada dua bagian Ini ukuran pentingnya Bagian pertama Jika anda mendapati kalimat takwa di Quran Dengan berbagai ungkapan Itu bisa berupa Hubungan kita dengan Allah Dalam wujud ibadah ritual Sering diistilahkan dengan Hubungan dengan Allah Atau orang Arab Mengistilahkan dengan Dimensi spiritual Misal Allah mengungkapkan kalimat takwa Pertama di Quran Surah Al-Baqarah Ayat 2 itu Sampai dengan ayat 4 ini Siapa muttaqin orang takwa ini Maka cirinya Adalah orang-orang yang berupaya Meningkatkan Ibadah-ibadah ritualnya Hubungannya dengan Allah Dia bangun hubungan baik dengan Sang khalik Al-lazina yu'minuna bil-ghaib Yaitu orang yang Setelah dia meyakini Berusaha meningkatkan imannya Kepada Allah yang ghaib Masya Allah Wa yuqibunas salah Kemudian dia coba Sempurnakan ibadah-ibadah itu Dia buktikan dengan Menyempurnakan salatnya Salatnya semakin meningkat Semakin lekat dengan Allah Masya Allah Lihat keadaan diri kita Saat Ramadan Jangankan salat fardu Salat sunnah saja Tidak mau tertinggal Berebut untuk menunaikannya Arsah bila tertinggal darinya Coba cek setelah Ramadan Apakah nuansa itu Masih bersemayam dalam jiwa Atau masih ada sesuatu Yang harus kita sempurnakan Ya masing-masing kita bisa menilai Kalau hari ini Sampai hari ke-27 Salat kita mesti abai Masya Allah Bacaan Quran kita Masih belum seperti yang lalu-lalu Ya masya Allah Ada sesuatu yang harus kita buktikan kemudian Tambah lagi Tambah lagi Yang kedua Bila anda menemukan kalimat taqwa di Quran Itu bisa berarti juga Al-bu'indul insani Dimensi sosial Hubungan dengan makhluk Sering diistilahkan dengan Habdu bin al-nas Kita ambil contoh Ali Amran Quran surah ketiga Ayat 133 Sampai 134 itu Posisi sebelah kanan Di Musab paling atas Di Musab standar Dan berdegaslah anda untuk selalu beristighfar Introspeksi diri Jangan merasa tidak ada noda dalam hidup Jangan merasa tidak ada celah dalam amalan kita Pasti setiap orang Setiap orang pernah melakukan kesalahan Demi Allah saya katakan Sekarang Maghrib Baru kita tunaikan salatnya Dari anda sejak membuka mata tadi saat bangun tidur Baru mata saja Berapa kesalahan yang telah dilakukan oleh mata Sampai dengan Maghrib ini Baru bangun tidur Lihat TV sudah salah lihat Lihat handphone sudah salah lihat Mendengar yang keliru Itu baru mata saja Baru telinga Belum lisan Belum fikiran kita Belum perasangka buruk pada Allah Sampai ke ujung kaki Itu baru diri kita Belum terkait dengan keluarga Berapa banyak kesalahan Perlah dilakukan pada ayah dan ibu Sampai meninggalnya Bahkan belum pernah meminta maaf Di antara manusia ada yang demikian Berapa banyak kesalahan dilakukan Antara pasangan Perasangka buruk yang pernah terjadi Dari sekian puluh tahun Belasan tahun anda berumah tangga Pernahkah punya perasangka buruk pada pasangan Insya Allah Belum dengan tetangga Belum dengan kawan Jadi tidak ada yang suci Kata Allah bagaimana Kalau anda diwafatkan Sementara itu belum tuntas Ayah bergegas untuk Kisah-kisah ini Ayah bergegas Setidaknya harus punya harapan Untuk bisa masuk surga Yang Allah sudah sediakan Seluas manggit dan bumi Untuk siapa itu Untuk orang taqwa Yang menarik siapa mereka ini Masya Allah Ternyata ketika diungkapkan Ciri orang taqwa disini Sebagai wujud penyempurna Dari yang pertama tadi Ayat 134nya Masya Allah cirinya Ternyata saat di dunia Bisa dideteksi orang-orang ini Pawaris surga seluas langit dan bumi Jadi kalau anda melihat Orang-orang seperti ini Berjalan di muka bumi Masya Allah Itulah ahli surga Pawaris Pawaris surga seluas langit dan bumi Jalan-jalan 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 Tapak di tapak-tapak bumi Siapa dia Siapa dia yang gemar berbagi dalam keadaan lapang Ataupun sulit Dia lakukan karena Allah Makanya anda Saya kita dilatih saat Ramadan Jangankan saat punya Punya air putih pun yang terbatas Anda bisa bagi dengan orang Masya Allah Anda dikasih kurma tiga Bisa dibagi dengan orang lain Masya Allah Saat Ramadan Coba kita lihat pasca Ramadan Jangan-jangan Allah Sengaja kirimkan surga pada kita Seluas langit dan bumi Kita hanya tidak mengambilnya Kita tidak mengambilnya Allah antarkan musibah Pada satu komplek Masya Allah Akhirnya datang begitu cepat Setiap orang panik Anda melihat itu rumah anda Tidak terkena musibah Apa yang terjadi Sebagian orang masih sibuk dengan merekam Pasang status Masya Allah Padahal Allah sudah antarkan surga Dekat dengan Untuk bisa diarahi itu Apa kepakaan kita Jangan-jangan surga itu Begitu dekat dengan kita Tapi kita yang menjauhi Kurang apa lagi Allah antarkan Masya Allah Lebih nikmat Pak Lebih nikmat surga itu Masya Allah Nikmat dibandingkan dengan Snack yang dihidangkan saat ini Jauh Jauh Masya Allah Ayo Jadi Coba sesuatu di sekitar kita Tidak harus ditangkap pakai akal Tapi pakai iman Ada orang sakit Alhamdulillah Allah antarkan ini Allah antarkan bagian dari surga kita Untuk meningkatkan amalan kita Cepat perhatikan Katanya mu'min satu Dengan yang lainnya Bagaikan satu tubuh Yang kalau sakit yang lain Dia merasakan Mana buktinya Mana buktinya Ayo Mohon izin Ini hanya sebagai pembuka saja Dari sekian orayan yang disampaikan ini Dua ciri ini Coba cek Sampai hari ke-27 ini Sejauh mana peningkatan takut yang telah kita rasakan Yang tahu Hanya Allah Dan diri kita sendiri yang bisa Menentukan kemana arah hidup kita Karena itu Jangan merasa pesimis Cara berfikirnya jangan begini Berarti saya gagal Belum tentu Belum tentu Kalau anda merasa kurang Bahkan keluarga Nabi Itu kalau bangun subuh Menunaikan langsung ke solat subuhnya Istilahnya terlambat Terlambat Ahli surga Sahabat Nabi Dekat dengan Nabi Masya Allah Luar biasa tingkat surganya Menunaikan solat subuh Ketinggalan solat sunnahnya Terlambat Ada orang belum jelas surganya Bukan sahabat Nabi Tidak menentu keadaan dirinya Masya Allah Bangun jam 7 Santai aja Bukan hanya sunnahnya Fardunya tertinggal Ummu Habibah Diungkapkan di hadis Al-Tirmidhi Nomor hadis 414 Ketika Rasulullah S.A.W Mengungkapkan satu pesan Yang sangat mulia Dewa tulisannya Lihat kalimatnya Siapa yang bisa konsisten Menunaikan solat sunnah 12 rakat Rawatib Yang mengiringi solat Fardunya siang dan malam Apa saja itu ya Rasulullah 4 rakat sebelum zuhur Akhirnya 22 2 rakat setelahnya 6 2 rakat setelah 8 2 rakat setelah 10 2 rakat sebelum subuh 12 Perhatikan kata Nabi Maka Allah akan mengapresiasi Kinerjanya ini Kesungguhannya ini Dengan membangunkan Satu rumah yang indah Di surga Ketika Ummu Habibah Istirahat Rasulullah S.A.W Yang mulia Keluarga Nabi Kerabat Nabi Yang paling dekat Dan di surga Bersama Nabi Tingkat yang paling tinggi Mendengar kalimat itu Beliau mengatakan Pada dirinya Perhatikan kalimatnya Mulai hari ini Saya akan berazam pada diri saya Tidak akan pernah meninggalkannya Selama hidup saya Tidak akan pernah meninggalkannya Istri Nabi Keluarga Nabi Surganya bersama Nabi Masya Allah tinggal dengan Nabi Amalan tingkat tinggi Di surga yang paling tinggi Mendengar kata Nabi Ada amalan Salat sunnah Kata beliau Saya tidak akan tinggalkan Selama hidup saya Ada perempuan Bukan istri Nabi Bukan keluarga Nabi Gak pernah lihat Nabi Di mimpi jarang melihat Nabi Di surganya belum tentu Ketemu Nabi Tidak bersanding dengan Nabi Diberikan kesempatan Dalam hidupnya Jangankan yang sunnahnya Kadang fardunya pun Masih diabaikan juga Ada pertanyaan besar Sampai hari ini Yang harus kita petakan Jadi saya ingin mengajak Pada diri saya Dan kita semua Mari kita sama-sama Lebih sungguh-sungguh Dalam beribadah Demi Allah saya katakan Saya tadi sampai-sampaikan Siang dalam sesi Tausiah pertemuan Salah satu ikatan Keluarga besar Dari satu kota Bahwa tiket ke surga itu Sekarang semakin mahal pak Semakin mahal Kami saat kembali dari Salah satu daerah Di Jawa Tengah Namanya Binangun Desa yang barangkali Tidak banyak dikenal Dicari di Google pun Belum ketemu itu mungkin Menuju Arah-arah perbukitan Kami mengunjungi Satu masyarakat Yang diantara Keinginannya Ingin pelihara kambing Masya Allah Mulia Merawat untuk Kepentingan banyak orang Kita kunjungi Keadaan yang bersih Wajahnya satu keluarga itu Hidupnya cuma Seratus ribu per bulan pak Masya Allah Seratus ribu per bulan Anda bayangkan Bisa hidup Penang Nyaman Tidak banyak masalah Yang paling menarik Saat kami datang Lihat kambing Yang barusan dibawa Dari tempat jual belinya Ternyata mulutnya ditutup Pakai potongan aqua yang besar itu Tutup Saya diam Seperti ini Saya berpikir Ini kenapa? Lalu kami tanyakan Ini kenapa kambing ditutup? Perhatikan jawaban ini Seketika membuat Saya terpaku Diam saya beberapa detik itu Nyaris mengeluar ke daerah mata Saya diam Saya diam Perhatikan jawabannya Ini kami tutup Karena ketika dibawa Dari tempat kami beli Sampai kesini Kami takut di jalan Mulutnya itu Makan makanan yang bukan haknya Anda bayangkan Orang desa pak Orang desa Hanya pelihara kambing Tapi begitu ingat Pesan Nabi SAW Untuk tidak mengambil hak orang lain Jangankan dirinya Kambingnya ditutup Supaya di jalan Tidak mengambil hak orang Hanya dititipkan oleh Allah Seratus ribu Dia jaga setiap sennya Sehingga ketika ditanya oleh Allah Di akhirat nanti Dia bisa bertanggung jawabkan Maka Anda Yang dititipi Sepuluh kali lipat Daripada itu Seribu kali lipat Sepuluh ribu kali lipat Demi Allah saya katakan Setiap sennya Akan ditanya oleh Allah Dan apa yang akan Dari pertanggung jawabkan nanti Itu akan ditanya Karena itu Bertakmual kepada Allah Tidak mudah Mendapati surga saat ini Fitnahnya mulai banyak Guadaannya luar biasa Bahangkali Kita yang merasa Dari kita itu Rajin ta'lim Rajin mencatat Hafal hadisnya Ternyata mereka itu Yang tidak pernah mencatat Yang banyak mengambalkannya Kita yang merasa Masya Allah Sesuai dengan sunnah Semangatnya luar biasa Mungkin mereka Itu setengah hari Lebih cepat Katanya masuk surga Dibandingkan kita 500 tahun lebih awal Jadi bertakwalah kepada Allah Pulang kepada keluarga Anda Lihat istrinya Lihat anaknya Ketika anak orang lain sibuk Dengan dunia Maka anak Anda Jangan sempat tertinggal Dengan ibadahnya Ya Karena itu mari Kita kembalikan pada bahasan kita Semoga Allah Mengampu diusahaan kita Dan menjadikan kehidupan Ramadhan kita Bermakna untuk kita Bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mohon maaf Bila dalam kesempatan-kesempatan Taklim sampai hari ini Ada sesuatu Yang barangkali Tidak berkenan Atau kekeliruan yang hadir Maka mohon maafkan saya Dan tunjukkan pada saya Bagaimana Supaya saya bisa memperbaikinya Ya Saya menerima Beberapa informasi Ada whatsapp gitu ya Yang juga Disampaikan pada saya Masya Allah Ada 70 ustaz Yang harus diwaspadai Dan Anda berhadapan sekarang Dengan satu diantara 70 itu ya Saya urutan ke-45 Alhamdulillah itu Ya Masya Allah Baik Saya tidak ambil pusing ya Jangan buang-buang energi Mengurusi sesuatu yang tidak penting Mahal energi Anda itu Bebaik gunakan pada yang positif Yang seperti itu Tepikan aja Sudah Gak usah dibahas Gak usah dikomentari Terlalu mahal Lebih baik Anda gunakan Untuk baca Quran Lumayan pahalanya banyak Itu ketinggalan zaman Zaman Nabi sudah banyak yang seperti itu Zaman Nabi Orang-orang yang menuduh Orang-orang baik Yang berda'wah Yang menyampaikan Risalah Itu sudah banyak dulu itu Jadi orang ini Ketinggalan zaman Dan jauh ketinggalannya 15 abad belakangan Jadi jauh saya Ambil pusing Seperti itu Tapi Saya mengambil hikmah Yang positif dari situ Bahwa Nanti saya sediakan line Mungkin nomor handphone saya Yang khusus Hanya untuk menerima Masukan-masukan saja Yang sifatnya korektif Boleh disitu Kalau mau mencela Boleh Meluruskan Boleh apa saja Tidak ada yang lain Tidak ada konsultasi Tidak ada macam-macam Hanya untuk itu saja Jadi maksud saya begini Saya ingin memotong peluang Orang berbuat salah Dan maksiat yang lebih lebar Kadang-kadang begini Ketika ada persoalan Itu seringkali Dishare di media sosial Itu buruk pak Buruk sekali Anda punya masalah Dengan orang Misal Kemudian Anda share status Tidak nyangka Ternyata dia berbuat Seperti itu Itu sudah nyangka Pertama itu Tidak nyangka Ya nyangka Yang jadi masalah Dibagi dengan orang Orang mulai penasaran Maka orang pun mulai suuban Akan mulai bertanya-tanya Bahkan mungkin muncul fitnah Yang jadi masalah Ketika orang yang bersangkutan Memaafkan Anda Selesai Anda dengan dia Tapi Anda belum selesai Dengan banyak orang Yang melihat statusnya Dan merasa keburuk Itu yang menyebarkan dosa Karena itulah oleh Nabi Dipotong sekaligus Kata Nabi Orang-orang yang menyebarkan dosa Kebohongan Itu sama dengan pembuatnya Jadi kalau Anda share status Share lagi Share lagi dengan yang lain Sesuatu yang buruk Itu sama dengan Anda Pembuatnya Tinggalkan saja Abaikan Untuk apa yang seperti itu Ya Baik Mari kita kembalikan Mudah-mudahan Allah Berikan kemudahan bahasan kita Dan Supaya Kita efektif Karena Kita itu hanya Akan tersisa penghujung Beberapa bulan lagi Saya ingin menyelesaikan Beberapa bab Di Riyadus Sanihin Jadi InsyaAllah Untuk bahasan kita Di pekan kelima pun Kita tetap ke Riyadus Sanihin Supaya nyambung Dengan bahasan subuhnya Nanti kalau ada sesi khusus Kami sedang menulis Kitab sekarang Yang nanti saya umumkan Di akhir kajian Bismillahirrahmanirrahim Kita masih bahasan tentang Babul Ikhlas Ya Bab yang pertama Babul Ikhlas Wa Iqhbaran Niyya Fi Jamein A'mal Wal Aqwal Wal Ahwal Al Barizah Wal Khafiyah Kita masih bahas tentang Petunjuk Nabi S.A.W Tentang sikap ikhlas Ya Ikhlas Dan Meniatkan amalan Sebagai ibadah Dalam setiap rutinitas Kehidupan kita Sekarang hadis yang ketujuh InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Wa An-Abi Hurairata Abdurrahman Ibn S.S.S.H.R Radhaallahu Ta'ala Anhu Hadis ini Disampaikan Oleh seorang Sahabat mulia Abu Hurairah Nama aslinya Abdurrahman Ibn S.S.S.H.R Saya sudah Sampaikan beliau ini Kisahnya sudah Saya sampaikan juga Nanti silahkan Rujuk ketayangan Rekaman Kabi sebelumnya Supaya kita tidak Banyak meluaskan Bahasan dalam Pembahasan yang sudah kita kaji Jadi kalau ada orang-orang Yang belum dibahas Saya akan bahas Tuntas insyaAllah Kalau sudah Silahkan rujuk pada Keterangan sebelumnya Semoga Allah Meribayi kepada beliau Kala Beliau menyampaikan Kala Rasulullah S.A.W Satu kali Rasulullah S.A.W Pernah bersabda Perhatikan kalimatnya Inna Allah La yunghuru ila ajsamikum Sungguh Allah tidak akan pernah Mendilai Dari keadaan fisik kita Wala ila suarikum Juga tidak Dalam keadaan Penampilan kita Wala yunghuru ila Qulubikum Wa abadikum Tapi yang akan Allah nilai Dalam setiap Liku kehidupan kita Adalah keadaan Hati kita Dan amal Yang kita kerjakan Wala yunghuru ila Qulubikum Akan tetapi Allah akan menilai Keadaan hati kita Nanti kita akan bahas Apa maksudnya Wa amalikum Dan berapa banyak Amalan yang telah Kita tenun dalam kehidupan Rohu muslim Hadith ini Diriwayatkan oleh Imam muslim Silahkan nanti dibuka Di nomor hadith 2564 Ya Saya pernah jelaskan Di awal Pertabuhan kita Riyadus Sanihin Ini bukan kitab hadith Ingat Bukan kitab hadith Tapi kitab hadith Pilihan Ya Jadi ada masdar Ada marja' Ada sumber primer Ada sekunder Ini sumber sekunder Ya Jadi Hadith pilihan itu Hadith-hadith yang diambil Dari kitab-kitab primer Kitab-kitab induk Kemudian dikumpulkan Demi kepentingan-kepentingan Tertentu Jadi Kaedahnya Kalau anda mengambil Hadith pilihan Itu harus dirujuk lagi Ke kitab induknya Ya Nah ini Hadith tadi Didapati di hadith muslim Nomor hadith 2564 Baik Mari kita bahas Bismillahirrahmanirrahim Mohon sabar ya Karena Kajian kita akan selalu membahas Dengan metode Analitif Tahlili Kita akan analisis Setiap huruf-huruf dan kalimatnya Inna Allah Inna Allah Sering diartikan Sesungguhnya Allah Kalau kata Inna 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 Itu Sering diartikan dengan sesungguhnya Sungguh Baik Itu baru terdima Sekarang kita baca pakai ilmunya Inna itu Kalau kita bahas Diragam kaedah ilmu bahasa Arab Ilmu bahasa Arab Umumnya itu terbagi empat bagian Ada empat bagian Seperti pernah kita ulas juga Ada ilmu nahu Ada ilmu saraf Ada ilmu balagah Dan ada adab Secara empat bagian Secara umumnya Nanti masing-masing terbagi lagi Balagah dibagi tiga lagi Misalkan Ada ilmu amani Ilmu bayan Ilmu badia Ilmu adab dibagi lagi nanti Ada adab yang terkait dengan sastranya Ada dengan syirnya Ada arudnya Arud saja ada enam belas camang ilmu lagi Nah Pembahasan tentang Inna Anna Itu ada dalam pembahasan ilmu nahu Ilmu nahu Ya Baik Perhatikan Disebut Inna itu Atau Anna Itu disebut dengan Harfut tawqidin wa nusbin Ya Huruf yang berfungsi untuk menguatkan makna Ya Jadi kalau misalnya Di kultur bahasa Arab Anda menemukan Satu keadaan Yang Saat disampaikan informasinya Dalam keadaan ini Ternyata Diragukan oleh pendengarnya Atau dispelekan Maka orang Arab Akan mengungkapkan Katanya Dengan tambahan Huruf inna Misal Saya ingin katakan Misalnya dalam bahasa Arab Filmasjid Ayo maaf Saya hapuskan Filmasjid Misal Kita pun Misal Di masjid Ada satu buku Lalu orang ragu Masa sih Kayaknya gak Saya temukan gitu Setiap saya kesitu Saya ragu Ragu Maka dalam bahasa Arab Ketika seseorang ragu Terhadap satu informasi Maka dia tambahkan Inna di depannya Untuk meyakinkan Dan menguatkan Inna Filmasjid Kita Inna Filmasjid Kita Tambah Inna Jadi kalau anda Menemukan orang Arab Mengatakan Inna Artinya dia sedang Bersunggu-sunggu Saya ius dia Ingin meyakinkan kita Atau Misalnya Ingin menunjuk sesuatu Yang infonya Dispelekan Yang gak premeh Misal Filmasjid Hudun Masya Allah Di dalam masjid Hudun Pasti tenang Tertim Tenang Tidak banyak ribut Yang tidak jelas Dan sebagainya Masya Allah Loh orang menyepelekan Ah Gitu aja dianggap Pusing Masya Allah Bisa diatur Soalnya untuk Menyesuaikan Begitu saja Dianggap Pusing Biasa saja Zaman nabi saja Biasa Di masjid halam Banyak yang ngobrol Misalnya Dia menyepelekan Maka dengan itu Kalau kita ingin Tingkatkan Tingkatkan Kualitas Pembicaraan kita Untuk meyakinkan dia Maka tambah Inna di depannya Inna Filmasjid Hudun Al hijab Hijab itu Muhimmun Hijab itu penting Ada orang mengatakan Ah kata siapa Yang penting Pakaian terhormat saja Misalnya Tambah inna depannya Innal hijab Masyru'an Sungguh Atau Muhimmun Sungguh hijab itu penting Jangan disepelekan Dila seperti ini Taim Nah ini kalimat Inna Kita ambil contoh Di Quran saja Langsung kita ambil Quran Misalnya Walaas Kemudian Innal insana Lafi khus Demi Masa Demi waktu Yang selalu Dilalui oleh setiap orang Asar itu bukan Waktu sore ya Masa kalau sore Seringkali orang keliru Memahami Asar itu bukan waktu sore Asar itu Ya itu Dalam bahasa Arab Berarti Setiap waktu yang selalu Kita lewati Kita lalui Al waktul ladhi U'asruna Fahuwa asrun Setiap waktu yang Kita terus lalui Dalam bahasa Arab Disebut dengan asrun Asrun Sekarang pun asrun Secara bahasa Secara umumnya Nah kata Allah Ada orang-orang Yang rugi Dalam perjalanan Waktunya Dikasih kesempatan Tidak digunakan Rugi kata Allah Rugi Kamu kira Kamu anggap sepelek Saya tidak rugi kok Bisnis saya lancar Masya Allah Bisnis saya lancar Pekerjaan saya luar biasa Saya baru dilantik Pembusi jabatan Siapa yang rugi Masya Allah Kata Allah Kami tidak bicara Tentang kerugian dunia Dunia itu kecil Tidak ada nilainya Sayapnya mupun Tidak setara dengan itu Kata Allah Kecuali orang beriman Artinya Orang-orang yang dalam hidupnya Tidak pernah memiliki iman Itu orang rugi Satu Dia rugi Allah tidak peduli Itu ujian loh Dalam hidup ya Kedudukan tinggi kah Harta banyak kah Masya Allah Itu tidak ada nilainya Kalau tidak ada iman Itu rugi Lalu Allah Saking sayangnya Pada orang-orang ini Diberikan kesempatan Saya beri kesempatan Sehari 24 jam Untuk menemukan iman ini Tidak dicari juga Padahal Allah Perdengarkan kalimat Di telinganya Di telinganya Minimal 5 kali dalam sehari Dan lafat ini tidak pernah berhenti Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Dari galaksi Al-Ihsan Adan selesai Langsung ke berita rahim galaksi Nyambung lagi Sampai ke As-Salam Nyambung lagi Ini putus Ini putus sampai ke semuanya Ternyata 24 jam Itu tidak pernah putus Lafat Adan Dari Mesir Selesai Adan Libya Adan Libya selesai Tunis Adan Tunis selesai Algeria Adan Ibram ke Italia Ke Spanyol Ke Perancis Itu 24 jam Satu-satunya Lafat yang tidak pernah putus Di buka bumi Panggilan Adan Diperkenalkan Saya Allah Saya Tuhan yang wajib disembah Saya yang super Allahu Akbar Allahu Akbar Diperkenalkan syahadat 24 jam Tanpa putus Diperdengarkan kalimat Allah Diberikan kesempatan beriman Enggak diambil juga Itu rugi Rugi Yang paling menarik Ini yang paling menarik Kalau berhenti Sampai disini saja Ayatnya Selesai Berarti setiap orang yang beriman Itu tidak rugi Ternyata keuntungannya Belum menutup kerugiannya Bisa lah Kalau dari 100% Kalau sampai disini saja Berarti ini nilainya 100% Ternyata tidak sampai disini Yang beriman pun Itu belum bisa untung Belum setara dengan Keselamatan dirinya Kecuali imannya dibuktikan Dengan beramal salih Amal salih Masya Allah Amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Syarat pertama untuk masuk surga Kalau ini diambil Misal 50% Kita belum bahas keseluruhan ayatnya Bisa Kalau kita bagi dua Ini 50% Ini 50% Jadi anda bayangkan Orang beriman pun Kalau tidak beramal salih Itu belum aman Apalagi yang tidak beriman Yang menjadi masalah Maaf Apakah setiap orang beriman Sudah beramal salih Coba cek dari kita Sampai dengan barusan Salat semua itu Salat kita saja Berapa sekian salat Yang kita tunaikan Yang sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu baru amalan ahlian Bahkan peringatan Quran Mengatakan Perhatikan Ada orang-orang sholat Bermasalah Ada Dicelak itu Dicelak Dan disebut celaka oleh Quran Tadi dibacakan Dalam sholat maghrib Dan celaka orang sholat Orang sholat saja Bisa celaka Maka bagaimana dengan Yang tidak sholat Anda bayangkan Jadi ketika Allah mengungkapkan Menyanglingkan iman Dengan amal salih Itu tandanya Tidak cukup Kita beriman saja Anda harus berlomba Untuk meningkatkan itu Makanya Allah berikan Pada setiap orang Sesuai dengan kapasitasnya Bakal untuk beramal salih Masya Allah Ada yang dititipkan Kedudukan Bukan untuk dibanggakan Kalau cuma memanggakan Yang dulu Sudah banyak kedudukan Ya itu Lebih tinggi lagi Dan lebih hebat Ada fir'aun raja Sampai ngaku Tuhan Jadi kalau ada orang-orang Seperti yang dikasih Kedudukan merasa hebat Itu ketinggalan zaman Dulu sudah hada Dan penggelam juga Allah titipkan Kedudukan itu Untuk membuat Polisi yang baik Kebijakan-kebijakan Beramal salih dengan itu Mumpung Anda jadi RT Besok lusa Belum tentu dipilih lagi Ya Maka bikin dari sekarang Kebijakan yang bagus Ajak keluarga Bikin surat aja Ya mau atau enggak Tersalah mereka Bikin surat Ajakan untuk sholat subuh Ke masjid berjamaah Masya Allah Dengan surat anda Yang anda keluarkan Tiga orang aja Ingat tentang itu Ke masjid Anda dapat pahawahnya itu Nggak usah dipikirin Urusan Allah Menggerakkan hati orang Untuk ke masjid Yang penting anda sudah buat Dan jadi saksi Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sayang Sayang Kalau cuma ngurus dunia Nggak ada nilainya Mumpung Allah kasih itu Ayo para RT RW Macem-macem Daripada buang-buang waktu Bikin sepandu Pasang foto Gini macem-macem Ya nggak ada Nilainya Masya Allah Begitu diangkat Pasang foto Dari Sabang Sampai Merauke Eh besoknya dari Sato Bisa terjadi gitu ya Hati-hati Dia manfaatkan Dikasih harpa Gunakan Gunakan Kan sering saya katakan Orang paling kaya dulu Sudah ada disinggung di Quran Namanya Korun Hartanya banyak Kunci berangkas Kunci berangkas saja Di bawah 10 orang Nggak kuat Nyangkatnya Saking kaya Setiap berjalan kemana-mana Itu 10 orang Pak di belakangnya Paling meninggal Paling sedikit Ini saya Ini saya Ini saya Ini kunci saya Sombong Kaya Sombong Sudah ada dulu Jadi orang kaya Sombong itu Pengusaha hitam Sudah ada Kalau sekarang ada orang kaya Nggak sekaya Korun Sombong Keterlaluan itu Dan ketinggalan zaman Ketinggalan Sudah ada yang dulu Jadi Allah sadarkan Eh kami titipkan Harta ini Kami titipkan Ini untuk cari bekal Bukan untuk pamer Ini sayang Karena Anda Nggak punya potensi Amal yang bagus lagi Selain yang ini Masa nggak digunakan juga Makanya Rahmukullah Karena itu Syarat untuk masuk surga Tidak cukup dengan iman Kalimat surga Pertama kali di Quran Al-Baqarah ayat 25 Posisi paling kanan Sebelah atas itu Itu selalu mengungkapkan Dua hal ini Berikan kabar gembira Masya Allah Belum masuk surga Sudah dikasih kabar gembira Jadi kalau Anda Yang menginginkan Bagian dari orang Yang dapat kabar gembira ini Anda tunai Kedua dulu Berikan kabar gembira Pada orang-orang Yang telah beriman Kemudian dia Aktualkan keimanannya Dia aktualisasikan Dengan banyak Mengerjakan Allah salih Jadi tidak cukup Surganya mengatakan Dalam riwayat Quran Yang disampaikan kepada kita Firmal Allah Tidak cukup iman saja Tidak cukup amal salih saja Jadi kalau ada orang Beramal salih Misal Tapi tanpa iman Itu kok nggak akan Kesurga juga Itu Allah akan balas Saking ada ini Akan dibalas di dunia Di akhirat tidak ada Itu ada di Quran Serah ke 25 ayat 23 Dan bila ada orang-orang Yang tidak punya iman Dia berbuat baik Saat di dunia Ikut-ikutan Bangun Yumbang Bikin macam-macam Dan sebagainya Perbaiki jalan Itu saking sayangnya Allah dengan sifat rahmatnya Itu dibalas Saat di dunia Diberikan apresiasi Bahkan tidak sedikit Mendoakan Mudah-mudahan Dapat hidayah Mudah-mudahan Mau masuk Islam Itu dibalas Tapi kalau dia Tidak mau beriman juga Sampai ke akhirat Kami akan jadikan Semua itu Sebagai debu Yang berterbangan Itu inna Dan ternyata Maaf Ini iman Baru 25% Amal soleh Baru 25% Belum selesai Yang ketiganya 25% lagi 25% lagi Jadi Kalau anda Menginginkan Keselamatan Bebas dari Kerugian Ingin masuk surga Maka empat hal ini Tunggangi dalam kehidupan Jadi Kalau misalnya Kita Beriman Mengerjakan Amal soleh Itu amalan kita Baru 50% Kalau dosanya Juga 50% Kemana tempatnya Itu ya Baik Inna Ketika Lafad Inna di hadis ini Disandingkan Dengan Allah Inna Allaha Ini artinya Allah ingin Menerangkan Kepada kita Melalui Lisan rasulnya Bahwa ada Informasinya Akan disampaikan Anda jangan sepelekan Ini penting Karena itu Menggunakan Inna Ini poinnya Inna Bisa Nabi Mengatakan Begini Allah La Ya'udhu Ila Ajsamikum Atau La Ya'udhu Ila Ajsamikum Tapi ketika Menggunakan Inna Seakan Seakan Nabi Nabi Ingin Memberikan Isyarat Ada Orang Orang Yang ketika Disampaikan Info Ini Menyepelekan Nah Ini Gampang Ini Biasalah Maka Kalau Anda Menemukan Ayat Quran Atau Hadis Menggunakan Inna Maka Berikan Perhatian Dua Kali Lebih Dalam Dibandingkan Dengan Kalimat Kalimat Yang lain Jelas Bismillah Inna Allah La Yanzhuru Ila Ajsamikum Sungguh Allah Yakinkan Pada Dirimu Jangan Pernah Ragu Jangan Sebalikan Allah Itu Tidak Akan Pernah Menilai Keadaan Fisik Kita Bahasanya Menggunakan Yanzhuru Jadi Kata Navara Quran Surah 88 Ayat 17 Kalau Saya Tidak Keliru InsyaAllah Hafal Kita Ayat Al-Gashiyah Afala Yanvuruna Ilal Iblikai Fakhone Qas Saya Boleh Hapus Dulu Apa Artinya Navara Navara Yanvuru Sering Diartikan Dengan Melihat Merhatikan Dan Dalam Bahasa Arab Melihat Itu Banyak Ro'ah Itu Melihat Ro'ah Yara Navara Basara Sekarang kita Fokus kepada Satu kata Saja Yang lainnya Kita Tepikan Dulu Bapak Ibu Sekalian Navara Dalam Bahasa Arab Itu Setidaknya Mengadung Arti Melihat Secara Komprehensif Makanya Diterjemahkan Dengan Singkat Memperhatikan Melihat Dengan Utuh Politik Jadi Melihat Secara Utuh Dan Teliti Bisa Ini Papan Papan Tulis Sebelah Sininya Ukurannya Sekian Ini ada Pelapisnya Ini ada Karetnya Ini ada Roda Putarannya Disini Sampai Kebawahnya Terus Secara Untuk Seluruh Hadiyah Bahasa Arab Dia disebut Dengan Navara Tidak Cukup Sampai Sini Lalu Anda Teliti Misal Ini Kenapa Menggunakan Kakinya Seperti Ini Kenapa Dipakai Rodanya Apa Fungsinya Apa Aplikasinya Dalam Penggunaannya Itu Navara Namanya Jelas Sini Masya Allah Ketika Allah Berfirman Apakah Tidak Ada Diantara Manusia Itu Bisa Membandingkan Penciptaan Dengan Penciptaan Unta Saking Jeliknya Allah Menciptakan Unta Teliti Dari Setiap Organ Atas Sampai Dengan Ujungnya Kenapa Unta Nanti Satu Kali Anda Bisa Cek Saya Beri Gambaran Begini Kalau Kalau Sempat Cobalah Satu Kali Kajian Tafsir Main Main Praktek Tafsir Quran Kami Pernah Praktekkan Waktu Di Tripoli Termasuk Di Indonesia Kita Ajak Teman Teman Kumpul Ada Dua Atau Dua Bis Dengan Beberapa Kendaraan Masya Allah Kajian Tafsir Di Kebun Binatang Ragunan Ya Betul Di Kebun Binatang Ragunan Temanya Mengeluarkan Semua Hewan Yang Ada Di Quran Masya Allah Kita Bikin Kelompok Ada Kelompok Kera Tulis Kelompok Kera Sifulan 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 Ada Kelompok Untah Sifulan Sifulan Ada Kelompok Gajah Sifulan 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 Ketika Kita Ketika Allah Berfirman Mengutuk Orang Orang Yahudi Menjadi Kera Kunu Keradatan Khasi Jadilah Kalian Kera Yang Hina Coba Analisa Ada Apa Sampai Dikutuk Menjadi Kera Kenapa Tidak Menjadi Tikus Saja Misalnya Kok Harus Ada Apa Dalam Kera Itu Menarik Pak Masya Allah Ketika Dianalisis Ternyata Sikap Sikap Dan Berlaku Dalam Kehidupan Itu Mirip Silahkan Analisa Sendiri Bandingkan Perhatikan Itu Ketika Laporan Mereka Menyampaikan Hasilnya Kami Lempar Dengan Makanan Tangkap Dengan Yang Kanan Lempar Lagi Pisang Tangkap Kiri Lempar Lagi Tangkap Dengan Dua Kaki Kalau Sudah Bosan Dada Daerahnya Caplok Daya Lawan Lain Tapi Kalau Ada Kera Yang Lain Datang Langsung Dius Di Perang Itu Salah Satu Makanya Bisa Disimpulkan Oh Ternyata Ini Bukan Bukan Yang Lainnya Bukan Karena Keraknya Tapi Ada Sifat Sifat Yang Harus Diwaspada Jadi Pesan Kepada Kita Kok Yang Rami Dibahas Tentang Keraknya Dikutuk Menjadi Kerak Bukan Allah Ingin Menyampaikan Kepada Kita Ada Sifat Sifat Yang Tidak Baik Dalam Karakter Masyarakat Ini Yang Anda Harus Waspada Harus Makanya Diturunkan Hadis Hadis Nabinya Itu Indah Masya Allah Oh Rupanya Begini Tidak Dalam Konteks Mengecilkan Atau Menjadikan Oras Ini Ras Kerak Bukan Itu Tidak Hubungannya Nanti Bahas Lagi Yang Lainnya Masya Allah Ketika Kelompok Unta Presentasi Datang Ternyata Banyak Keistimewa Luar Biasa Unta Satu Satunya Hewan Yang Punya Lensa Mata Tersendiri Masya Allah Hewan Disebut Safin Atau Sahra Kendaraan Padang Pasir Paling Sanggih Jadi Kalau Anda Punya Mobil Sehebat Apapun Lewat Padang Pasir Datang Badai Selesai Diam Paksakan Mogok Unta Santai Lensanya Muncul Nutup Jalan Santai Unta Masya Allah Itu Baru Matanya Belum Tembolok Punya Kekuatan Dengan Izin Allah Bisa Menampung Air Tidak Minum Dalam Tiga Bulan Anda Puasa Tidak Minum Tujuh Belas Jam Jangan Bangga Unta Tiga Bulan Dan Tidak Merasa Sobong Biasa Masya Allah Biasa Ini Manusia Baru Menahan Dua Belas Yang Sudah Mengaluh Kami Dua Belas Jam Unta Tiga Bulan Biasa Coba Pelajari Jalan Dan Masya Allah Ketika Dia Minum Dia Simpan Apa Fungsinya Ternyata Dia punya Keinginan Kekuatan Yang Dia Bangga Bisa Membantu Orang Orang Naik Ke Punggung Dia Bawa Kemana Mereka Menginginkannya Di Energi Yang Dia Hasilkan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Orang Binatang Bisa Begitu Masa Manusia Tidak Belum Lagi Yang Lainnya Masya Unta Itu Ternyata Punya Dua Kaki Dua Tangan Orang Kalau Melihat Cuman Empat Kaki Tapi Kalau Dipeliti Kata Pakar Unta Telapak Tangan Atau Lutut Itu Dibahas Masya Allah Kalau Anda Bahas Orang Yang Disifat Salat Nabi Itu Indah Sekali Bahasanya Depannya Tangannya Belakangnya Kakinya Nanti Kita Bahas Lebih Jauh Waktu Kita Habis Maghrib Yang Keempat Unta Itu Hewan Paling Sensitif Di Muka Bumi Sangat Sensitif Dia Akan Mersikap Dan Merespon Seperti Orang Yang Menungganginya Dan Berinteraksi Dikannya Anda Kalau Lembut Dia Akan Lembut Kalau Kasar Dia Akan Jauh Lebih Kasar Masya Allah Saya Beri Gambarannya Kalau Anda Naik Unta Saja Itu Orang Arab Dulu Itu Punya Syair Syair Khusus Untuk Unta Jadi Kalau Unta Ingin Jalannya Lambat Dia Akan Baca Tawil Dalam Ilmu Arud Itu Itu Kalau Ingin Santai Pak Untanya Akan Mengikuti Irama Itu Tenang Jalan Sambil Dilihat Tuhan Yang Begini Jalan Lagi Gitu Itu Unta Tapi Kalau Pengen Cepat Dia Ganti Syirnya Dengan Yang Ritmunya Kencang Cepat Memotivasi Untuk Mergerak Kadang-kadang Dalam Perjalanan Ingin Cepat Dalam Pertampuran Cepat Diberikan Syir Kencang Unta Unta Pernah Di Tripoli Ini Kisah nyata Ada Orang Yang Berbuat Buruk Pada Unta Sering Dipekarjakan Keras Sering Dipukuli Anda Tahu Apa Yang Terjadi Begitu Tuhannya Tidur Ternyata Diamat Dari Mana Dia Datang Dari Mana Dia Berangkat Itu Dikejar Ditendang Kandang Dicari Tempat Tidurnya Diinjak Injak Sampai Meninggal Unta Ternyata Respon Kehidupan Kita Seperti Itu Anda Bersikap Buruk Pada Tapi Poinnya Kita Kembalikan Dulu Ketika Kalimat Layam Doro Disatukan Dengan Allah Seakan-akan Ingin Menggambarkan Bahwa Allah Itu Kalau Melihat Kita Semua Makhluk Yang Akan Beda Dengan Penghilatan Kita Kita Akan Dilihat Utuh Oleh Allah Jadi Anda Jangan Kira Kalau Kita Sedang Beraktifitas Tidak Perhatikan Allah Tidak Utuh Kelihatan Dan Teliti Begitu Diberi Kesempatan Bangun Hitungan Mulai Begitu Anda Bangun Hitungan Mulai Hisap Dimulai Maka Setiap Hitungan Saat Dimulai Ini Allah Akan Melihat Keseluruhan Keadaan Dilih Kita Dan Teliti Menghitungnya Apa Yang Dikerjakan Oleh Mata Melihat Dulu Ada Seorang Sahabat Di Masa Awal Awal Islam Menjelang Salat Mendatangi Rasulullah Sallallahu Lantas Dia Berkata Ya Rasulullah Saya Berbuat Salah Ini Tolong Hukum Saya Masya Allah Saking Tidak Ingin Ya Diungkap Di Akhirat Kesalahannya Dipersidangkan Dia Ingin Selesaikan Masih Saat Di Dunia Tolong Hukum Saya Katanya Masya Allah Nabi Diamkan Sampai Tiba Waktu Salat Salat Orang Ini Berkata Lagi Ya Rasulullah Tolong Hukum Saya Saya Tidak Tenang Maka Aku Jawab Nabi Kata Nabi Bukankah Engkau Barusan Salat Bukankah Engkau Barusan Salat Ternyata Saat Salat Itu Turun Ayat Yang Tadi Dibacakan Oleh Imam Kita Quran Surah Kesebelas Hud Ayat 114 Ini Tuna 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 Tunaikan Salat Dengan Benar Ada Alif Lam Di Sini Kalau Tidak Ada Alif Lam Berarti Anda Boleh Bebas Menunaikan Salat Mau Cepat Mau Lambat Khushu Atau Tidak Terserah Tapi Ketika Menggunakan Alif Lam Itu Ada Ma'rifah Khusus Dan Semua Kalimat Salat Di Quran Yang Bermakna Ibadah Itu Menggunakan Alif Lam Selalu Ada Alif Lam Artinya Tidak Bisa Sembarangan Ada Seorang Sahabat Nabi Al-Bukhari Nomor Hadith 751 Hadith Husli Nomor Hadith 397 Datang Kepada Nabi Masuk Masjid Nabawi Solat Di Samping Nabi Selesai Solat Mengucapkan Salam Yaminan Washamalan Kanan Dan Kirinya Dikomentari Oleh Nabi Perhatikan Kalimatnya Anda Solat Lagi Karena Anda Belum Solat Sahabat Nabi Solat Di Samping Nabi Di Masjid Nabawi Kata Nabi Anda Belum Solat Tidak Aman Solat Anda Ada Orang Bukan Sahabat Nabi Tidak Solat Di Masjid Nabi Tidak Pernah Melihat Nabi Merasa Tenang Dengan Solat Nabi Orang Ini Berkata Ya Rasulullah Saya Tidak Tahu Dengan Cara Apalagi Saya Mesti Solat Karena Tiga Kali Berurut Kata Nabi Salah Kamu Ulang Lagi Solat Tiga Kali Berturut Diajarkan Oleh Nabi Kata Nabi Kalau Menyempurnakan Kalau Igin Solat Sempurna Benar Diajarkan Sempurna Begini Caranya Kemudian Mulai Menghadap Qiblat Mulai Kemudian Bertakbir Sampai Selesainya Saat Itulah Beliau Kemudian Kita Kenal Betul Sampai Hari Ini Ada Sabda Yang Beliau Ucapkan Solat Anda Persis Seperti Melihat Saya Sini Solat Kalau Anda Benar Solat Kata Quran Tunaikan Solat Dengan Benar Baik Yang Ada Di Antara Ujung Siang Itu Dari Mulai Subuhnya Buhurnya Asarnya Kemudian Sampai Kemagribnya Sampai Ke Isyanya Kalau Semua Itu Benar Dikerjakan Itu Adalah Amal Baik Yang Luar Biasa Yang Bisa Ini Poinnya Innal Hassanati Pakai Innat Di Amalan Solat Kita Saja Oleh Quran Disebut Hassanat Dan Dijama'kan Bentuknya Hassanat Itu Kebaikan Luar Biasa Hassan Itu Kebaikan Yang Merasa Di Prasaksikan Oleh Allah Hadis Muslim Nomor Hadis Yang Kedelapan Di Al-Arma'in Nomor Hadis Kedua Itu Malaikat Jibril Turun Dari Langit Sekadar Untuk Bertanya Kepada Nabi Di Antara Pertanyaannya Dari Empat Itu Pertanyaan Ketiganya Mal Ihsan Apa Itu Ihsan Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Engkau Berusaha Menjadikan Ibadahmu Karena Allah Kalau Engkau Tak Mampu Melihatnya Rasakan Saat Beribadah Itu Allah Sedang Melihat Engkau Jadi Kalau Orang Solat Merasa Dilihat Allah Akan Malu Malu Kalau Solatnya Itu Tidak Bagus Anda Menghadap Manusia Saja Kata-katanya Ditapar Rapi Supaya Tidak Salah Mau Bertemu Camat Saja Masya Susun Susun Dari Malam Supaya Tidak Keliru Proposal Disampaikan Kenapa Ketika Anda Membawa Proposal Kehidupan Kepada Allah Dalam Setiap Solat Bacaan Kita Belepotan Ayat Ayat Berantakan Masya Allah Tidak Malu Seperti Itu Sedangkan Allah Menyaksikan Di hadapan Kita Mau Berapa Lama Lagi Waktu Kita Solat Tidak Paham Bacaan Yang Solat Kita Ungkapkan Coba Dari Sekian Solat Yang Masya Allah Mustahil Orang Masuk Ke rumah Allah Anda Masuk Ke rumah Orang Lain Maka Anda Akan Jawab Setiap Keadaan Keadaannya Setiap Aturannya Adab Masuk Orang Yang Melihat Tidak Mungkin Sibuk Dengan Yang Lain Ini Ada Orang Masuk Rumah Allah Masih Cari Pokemon Juga Itu Artinya Dia merasa Nggak Dilihat Gitu Nggak Bisa Bedakan Mana Tempat Allah Mana Tempat Biasa Sulit Ada Yang Salah Itu Di Jiwanya Poinnya Adalah Ketika Dikanakan Kebaikan Kebaikan Dikerjakan Itu Langsung Berpotensi Menghapuskan Menghilangkan Langsung Total Akan Menghilangkan Menghapuskan Kesalahan Yang Pernah Terjadi Dulu Pernah Terjadi Ternyata Kalau Orang Salat Benar Diantaranya Dosanya Bisa Terampuni Karena Diantara Bacaan Salat Ada Bacaan Bacaan Taubat Ya Al-Bukhari Nomor Hadith 711 Yang Biasa Kita Baca Itu Dari Abu Harairah Anda Bacakan Allahumma Ba'id Baini Wabain Khatayaya Kama Ba'ad Bain Al-Mashrik Wal-Maghri Itu Kalau Anda Baca Itu Merasa Dilihat Al-Allah Bisa Menangis Itu Jiwa Kita Itu Allah Bisa Di Dalam Ya Allah Kalau Hamba Dalam Salat Ini Datang Membawa Kesalahan Dan Dosa Mohon Jauhkan Hamba Dari Kesalahan Hamba Dan Dosa Ini Sejauh Jauh Hamba Engin Lihat Ya Allah Sampai Diungkap Di Akhirat Nanti Seperti Engkau Pernah Jauhkan Pada Timur Dengan Barat Yang Tidak Tidak Berkini Kalau Kesalahan Itu Begitu Pekat Seperti Noda Melekat Pada Pakaian Ya Allah Mohon Bersihkan Kalau Perlu Dengan Air Yang Sangat Dingin Sambil Ingat Kesalahan Apa Itu Saat Anda Salat Itu Yang Anda Bawa Mungkin Ketika Mau Salat Kau Lihatannya Seperti Orang Husyuk Padahal Baru Membuat Menangis Istrinya Atau Begitu Istri Membuat Kecewa Suaminya Baru Bisa Melukai Anak Dia Baru Mencelak Tetangganya Ketika Anda Bawa Suasana Itu Dan Merasa Kata Allah Dia Merasa Menghadap Allah Dan Mungkin Diwafatkan Saat Itu Agak Sedikit Mulai Malam Kalau Mendengar Kalimat Raji'un Apa Biasanya Yang Terbayang Kalau Anda Mekhusyuh Bayangkan Kata Allah Itu Mungkin Salat Terakhir Anda Coba Adhan Itu Artinya Apa Seperti Panggilan Secara Umum Yang Panggil Siapa Pak Ivan Dipanggil Allah Jangan Pak Irfan Yang Lain Dulu Pak Irfan Sudah Dipanggil Akita Itu Tiap Hari Dipanggil Allah Diingatkan Di sini Kamu Perbaiki Hidup Dulu Jangan Jangan Kamu Wafat Sekarang Ini Coba Siapkan Makanya Sebelum Salat Itu Kata Allah Quran Surah 7 31 Coba Kenakan Pakaian Terbaik Yang Paling Halal Kemudian Quran Surah 5 Ayat 6 Posisi Paling Kiri Sebelah Atas Coba Wudu Dengan Baik Dulu Sempurna Kenapa Mengangkat Tangan Itu Kadar Allah Ajang Anda Tiba Jadi Anda Kembali Kepada Allah Memakai Pakaian Yang Halal Yang Sudah Dalam Keadaan Bermudu Masya Allah Tidak Ada Yang Paling Indah Kecuali Diwafatkan Dalam Keadaan Sujud Ketika Sujud Itu Ya Ayat Tuhan Nafsud Mutfa Indah Irji'i Ila Rabbik Arda Tam Arti Mau Seperti Itu Nanti Subuh InsyaAllah Masih ada Waktu Masih panjang Ya Selesaikan dulu Kajian Kan Kita Belum Selesai Maka Kamu Kan Sudah Salat Barusan Sudah Masalah Kamu Selesai Kamu Sudah Tawbat Maksud Saya Dari Sekian Ribuan Kali Ruku Dan Sudah Dikerjakan Berapa Kali Salat Yang Sudah Bisa Mengampunkan Dosa Kita Dihadapan Allah Karena Itu Nabi Pernah Menyampaikan Hadith Muslim Nomor Hadith 223 Lihat Kalimatnya Seharusnya Kata Nabi Seharusnya Salat Satu Dengan Yang Lainnya Diantara Jarak Interval Keduanya Kemudian Jum'ah Ke Jum'ah Jadi Ada Jarak Yang Harian Ada Jarak Pekanan Ada Jarak Tahunan Ramadhan Keramadhan Itu Menggugurkan Dosa-dosa Yang Pernah Dikerjakan Diantara Itu Saking Sayangnya Allah Tidak Ingin Ada Hamba Yang Masuk Neraka Saking Sayangnya Itu Tiap Hari Dibendangkan Kalau Tidak Cukup Sehari Mingguan Kalau Tidak Cukup Pekanan Tiap Tahun Ditawarkan Tapi Kenapa Tidak Diambil Kurang Apa Lagi Allah Tidak Ingin Begitu Lahir Bersih Kok Pulang Bawa Kotoran Harusnya Datang Bersih Pulang Bersih Itu Harusnya Coba Sama-sama Termasuk Saya Kita Coba Perbaiki Diri Saling Mengingatkan Dalam Kebaikan Tumbuhkan Udah Tidak Usah Berbangga Sebagai Seorang Hamba Sekali Lagi Cukup Kita Yang Paling Nyaman Itu Bangga Dihadapan Allah Nanti Saat Dipanggil Seher Ramadan Kemarin Mengatakan Usahakan Semua Pintu Surga Itu Memanggil Nama Kita Ayo Supaya Berembut Itu Kan Ada Yang Dipanggil Ahli Puasa Dipanggil Dengan Arayan Ahli Tahajud Dipanggil Lewat Pintu Tahajud Babut Tahajud Ahli Sadaqah Dipanggil Lewat Pintu Sadaqah Kita Mau Dipanggil Lewat Pintu Yang Mana Nunggu Orang Berangkat Arayan Masuk Ini Belum Masuk Ditutup Selesai Masya Allah Sudah Ahli Tahajud Manggil Itu Malaikatnya Masuk Kita Belum Terpanggil Misal Ahli Sadaqah Dipanggil Masya Allah Tapi Kata Nabi Ada Orang-orang Yang Diperebutkan Oleh Seluruh Pintu Itu Dan Abu Bakar Didoakan Termasuk Salah Satu Di Antaranya Sudah Kita Bahasa Ramadhan Kemarin Nah Sekarang Ada Kesempatan Di Hadapan Kita Membentang Manfaatkan Mumpung Masih Ada Pilihannya Saran Saya Buat Rencana Dari Malam Ini Besok Mau Beramal Apa Saja Eh Coba Cek Ya Harus Terarah 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 Terrencana Kalau Tadi Antum Baca Quran Berapa Ayat Jangan 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 Baca Karena Tidak Punya Rencana Besok Punya Rencana Saya Sehari Sampai Maghrib Minimal Misalnya Misalnya Sepuluh Halaman Kemudian Bagi Subuh Sekian Halaman Asar Sekian Halaman Kalau Seperti itu Mudah Terkoreksi Amalan Gampang Dilihat Mudah Diperbaikinya Kalau Antum Tidak Punya Rencana Semaunya Nanti Baca Baca Enggak Anak Kecil 4 tahun Sudah Mulai 15 Ini 40 Tahun Baca Masih Susah Mau Sampai Kapan Gitu Cuma Perbaiki Lagi Solat Tambah Dengan Sonah Besok Kualitas Meningkat Allahu Akbar Harus Paham Dibagi Tulisan Mengucapkan Allahu Akbar Fikiran Menerjemahkan Allah Maha Besar Hati Meresapi Allah Maha Besar Saya Berikra Kenapa Saya Merasa Besar Dalam Sombong Dalam Kehidupan Angkuh Terhadap Kawan Besar Kepala Terhadap Yang Lain Dan Sebagainya Kita Teruskan Terus Sekentar Kita Ambil Sekitar 5 10 Menit Kita Berikan Pengumuman Lalu Kita Tutup Insya Allah Besok Senin Barangkali Masih Ada Persiapan Untuk Anda Menikmati Ulusan Dunia Itu Baik Wah Akbar In Allah Sungguh Allah Itu Jangan Pernah Kamu Ragukan Kata Ternyata Bukan Meneliti Masalah Jasad Fisiknya Jadi Rutinitas Yang Kita Kerjakan Maksud Hadis Ini Rutinitas Yang Kita Kerjakan Aktivitas Yang Kita Jalani Ternyata Penilaian Allah Tidak Terletak Pada Bentuk Fisikal Bentuk Badan Kita Itu Yang Membedakan Penilaian Khalid Allah Jadi Allah Menyebut Dirinya Dengan Khalid Quran Surah 15 Ayat 28 Posisi Paling Kanan Di Perpengahan Gak Sedikit Kebawah Ketika Allah Berfirman Tuhan Mupada Malaikat Mengatakan Saya Khalid Saya Akan Mencipta Seorang Makhluk Baru Namanya Basyara Khalid Itu Mencipta Yang Tidak Ada Bahan Bahan Yang Tiba Tiba Ada Itu Membedakan Dengan Karya Ciptaan Manusia Manusia Punya Hak Cipta Sebetulnya Tidak Ada Karena Ketika Dia Ujub-ujub Tukang Spidol Bikin Spidol Jadi Spidol Gak Ada Bahannya Mustahil Pasti Ada Cuma Allah Yang Bisa Seperti Itu Makanya Disebut Khalid Nah Perhatikan Dalam Konteks Ini Allah Pencipta Kita Itu Tidak Pernah Melihat Semua Aktivitas Kita Rotinitas Kita Salat Kita Sadaqah Kita Haji Kita Pekerjaan Kita Bernilai Ibadah Akhirat Terletak Kepada Penilaian Fisik Itu Tidak Ada Mau Anda Tua Mau Muda Mau Kekar Mau Kelihatan Ideal Seperti Manusia Umumnya Dalam Pandangan Mereka Atau Kelihatan Biasa Saja Itu Tidak Ada Penilaian Itu Dalam Aspek Penilaian Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Maaf Jangan Bangga Kalau Tubuh Anda Atletis Karena Gak Dilihat Oleh Allah Gak Dilihat Masya Allah Badannya Kekar Kontes Kontes Binaraga Dibuka Buka Ngapain Senyum Foto Kiri Foto Kanan Kalau Cuma Kontes Buka Buka Binatang Lebih Hebat Kuda Keliling Bekasi Tanpa Celana Biasa Biasa Ngapain Allah Kirimkan Kita Untuk Beda Dengan Hewan Allah Tutupi Kenapa Anda Buka Masya Allah Jadi Ada Kesan Kesan Yang Keliru Dalam Kehidupan Sama Perempuan Juga Begitu Lihat Hewan Hewan Betina Gak Ada Yang Sombong Biasa Jika Kontes Buka Bukaan Mereka Juara Dan Santai Saja Gitu Coba Dicek Saya Dari Salah Satu Negara Kemarin Saya Tidak Perlu Sebutkan Negaranya Baik Saya Lihat Fenomena Menarik Sekali Jadi Ada Orang Orang Yang Agak Sulit Kalau Punya Keturunan Ini Terlalu Banyak Dunia Jadi Berpikirnya Seperti Itu Jadi Merasa Sulit Kalau Punya Keturunan Riwuh Pakewuh Agak Repot Akhirnya Apa yang Dipelihara Anjing Dan Tidak Tanggung Tanggung Anjing Dikasih Trolli Jadi Orang Bawa Anjing Dorong Dorong Banyak Dan Keliru Gitu Ya Anda Bisa Bayangkan Hewan Dipajuin Manusianya Tidak Aneh Coba Cek Tapi Giliran Manusia Berbuat Salah Hewan Dipersalahkan Korupsi Manusia Dituduh Tikus Cari Persoalan Dalam Kehidupan Laki Laki Cari Macam Disalahkan Buaya Perempuan Yang Keluyuran Disalahkan Kupu Kupu Salah Apa Itu Beberapa Hal Kadang Mesti Perbaiki Mesti Mesti Dilihat Orang cantik Itu Satu kali Akan Hilang Jadi Jangan Bangga Dengan Kecantikan Para Perempuan Kita Jadi Itu Ujian Gunakan Kecantikan Itu Padahal Yang Baik Baik Untuk Mensyukur Niimat Dan Sebagainya Sama Yang Ganteng Ganteng Kadang Kadang Banyak Hal Yang Tidak Tepat Tidak Tepat Bukan Untuk Dipamerkan Masya Allah Wajah Cantik Dipakai Dilihat Semua Orang Muncul Di TV Allahu Akbar Ketika semua orang Bermaksiat Orangnya Dapat Dosanya Dapat Dosanya Demi Allah Saya katakan Risalah Lewat tayangan Ini Pada seluruh Artis-artis Yang ada Di Indonesia Siapapun Mereka Ketika Anda Tampil Dilihat Oleh Orang Pada Umumnya Maka Anda Membawa Kebaikan Pahalanya Untuk Anda Ketika Orang Mengamalkan Tapi Ketika Anda Bermain Dalam Sinetron Bermain Dalam Film Bermain Dalam Iklan Menampilkan Ajakan Ajakan Pada Keburukan Dengan Tampil Aurat Terbuka Segalanya Yang buruk Ditidu Oleh Orang Maka Semua Dosa Itu Anda Berperan Di Dalamnya Anda Berperan Dan Bayangkan Berapa Dosa Anda Kumpulkan Tidak Akan Cukup Ditebus Dengan Honor Yang Anda Dapatkan Dari Tayangan Shuting Yang Telah Anda Kerjakan Demi Allah Saya Katakan Tobat Anda Mendekat Kepada Allah Masih Ada Masa Untuk Berubah Masih Ada Masa Untuk Berubah Dan Allah Akan Angkat Derajat Dari Adapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Takut Kehilangan Materi Betapa Banyak Dulu Saudara Saudari Kita Artis Artis Yang Pada Awal Masanya Hidup Dalam Kegelamorannya Tiba Tiba Bertobat Menggunakan Hijab Ternyata Tidak Kehilangan Dan Hidupnya Nyaman Nyaman Gitu Ayo Jadi Kita Semua Jadilah Artis Akhirat Semuanya Supaya Dibanggakan Dihadapan Allah Dipanggil Dan Semua Orang Mengatakan Masya Allah Masya Allah Baik Masih Ada Waktu Kita Cukupkan Satu Lagi Jadi Nanti Kita Tidak Bisa Selesaikan Semua Karena Waktunya Terbatas Ini Dan Tidak Pula Pada Penampilan Kalian Dikata Suar Itu Jamaah Dari Surah Suratun Pakai Suratun 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 Kalau Anda Lihat Suratun Baik Dalam Orang Quran Di Hadith Atau Dalam Konteks Bahasa Arab Secara Umumnya Terbagi Dua Arti Saya Galambatkan Sedikit Arti Pertama Arti Pertama Kalau Jisem Tadi Jisem Itu Fisik Itu Tampilan Dari Atas Sampai Bawah Kalau Suar Itu Umumnya Yang Pertama Ada Pada Bentuk Wajah Bentuk Wajah Suara Bentuk Wajah Jadi Kayak Cantik Ganteng Bersih Rapi Menarik Itu Suara Di seakan-akan Nabi ingin Mengatakan Eh Jangan bangga Kalau merasa Cantik Jangan bangga Kalau merasa Ganteng Jangan bangga Kalau hidungnya Menurut Orang Ideal Dan Sebagainya Nggak usah Dipamer Pamerin Karena Allah Nggak Lihat Nggak Lihat Sayang-sayang Kalau Cuma Dipamerkan Memperhatikan Lebih baik Cari perhatian Yang sekiranya Allah memperhatikan Itu Jadi Itu yang pertama Yang kedua Tidak disebutkan Suarun Dalam konteks Pembahasan Bahasa Arab Itu juga Kecuali menunjuk Pada makna Yang kedua Tampilan Kehidupan Bukan tampilan Fisikal Tapi tampilan Yang menyertai Kehidupan kita Bisa berarti Mansab Jabatan Kedudukan Bisa berarti Harta benda Yang bisa merubah Penampilan Biasanya kan Begini Ini kata kiasan Orang semakin meningkat Kedudukan Semakin berubah Penampilan Pada umumnya Coba perhatikan Penampilan akan berubah Masya Allah Kelas pertama Warga biasa Tampilan sederhana Lulus pemilihan Jadi RT Sudah lain Baju ditata Dengan rapi Gitu kan Bahkan jalan juga Sudah lain Gitu kan Naik jadi camat Tangan mulai Masuk ke kanan Masuk jalan Sudah mulai Jadi anggota dewan Pasang pita disini Gitu kan Ada pinnya khusus Sudah lain Rumus fisika juga betul F1 sama dengan F2 Gaya gerak sama dengan gaya dorong Digerakan ke A Dorongannya lain Begitu tuh Macam-macam Kan saya sering sampaikan juga Dalam hukum paskalnya Hukum tekanan F berbanding lurus dengan P Gaya berbanding lurus dengan tekanan Semakin banyak gaya Semakin tertekan Naik-naik Kehilangan gaya Kehilangan Masya Allah Tekanan banyak Jadi masalah Jadi kalau orang hidupnya Cuma banyak gaya Dengan tampilannya Tekanannya penuh Biasa di atas Tiba-tiba turun Coba lihat Yang harta juga begitu Dulu kan waktu Naik angkot itu Naik angkot Tentawadunya luar biasa Begitu turun Nunduk Tersodakof Gitu kan Coba lihat Begitu umil pribadi Sudah lain Naik 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 Sudah mulai jalan Apalagi dulu pernah terjadi Saya diinfokan Sekelas yang kecil biasa Itu waktu belum terpilih Pakai motor Keliling-keliling Motor sederhana Masya Allah Begitu jadi perwakilan Dari rakyatnya Naik Nggak bisa buka pintu Nggak bisa buka Harus dibukain Sopilnya turun dulu Silahkan pak Baru naik Naik ke atas Itu nggak dilihat oleh Allah Ngapain Ngapain Cari perhatian Tapi nggak diperhatikan Kan aneh itu Namanya orangnya itu Ya aneh gitu ya Nah itu Itu kata Nabi Kamu nggak usah begitu Nggak diperhatikan kok Ngapain begitu Jadi nggak ada nilainya Tadi yang saya sampaikan Ya baik itu harta benda Kedudukan Apapun dan sebagainya Itu nggak bernilai Kata Nabi Kalau urusan dunia Silahkan kalau menjadi ahli dunia Tapi kamu nggak akan selamanya disitu Kalau cuma bangga-bangga Untuk ahli dunia Silahkan Jangan Karena orang Islam Non-Muslim juga Bisa seperti itu Ya persaingan kita itu Bukan untuk itu Dunia itu sementara Untuk kita Bukan untuk sekarang Kita itu hidup Al-Baqarah ayat 36 Ya Masya Allah Coba lihat Masya Allah Hei Kamu itu di dunia sementara Kata Allah Untuk sementara aja Kalau ni'mat Cuma sebentar Nanti Saat keakhirat Nanti Itu kehidupan nyatanya Ini kalau cuma untuk berbangga-bangga Di dunia Bekalnya nggak dipakai Untuk akhirat Itu rugi Rugi Sayang Nanti ada riwayat Habisnya panjang Sekali Ada orang-orang yang Paling sengsara Di muka bumi Paling sengsara Paling fakirlah Jadi kalau ada orang fakir Dia paling fakir Menderitanya luar biasa Tiba-tiba Tiba-tiba Allah masukkan ke surga Sebentar ya Sekian 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 detik Diambil lagi Pak Kata Allah Bagaimana perasaan kamu Apakah pernah merasa menderita Nggak pernah tuh Dia nggak ingat Saking nikmatnya surga Itu hilang semuanya Pak Hilang Dan hebatnya abadi dia Dalam kenikmatan itu Tapi ada orang Yang pernah merasakan kenikmatan Paling nikmat Sedunia Nikmat Kemana disanjung Dinanti-nantikan Diuluh-uluhkan Dan sebagainya Allahu Akbar Dimasukkan ke dalam neraka Sepersekian kecil Ditarik lagi Bagaimana rasanya Seakan-akan saya tidak pernah Merasakan kenikmatan dalam hidup Seumur hidupnya Selakanya begini Selakanya Kalau anda Memiliki bekal yang baik Dalam urusan dunia Baik Enak Nyaman Anda hanya hidup sementara Tapi saat anda fakir Dalam urusan akhirat Anda tidak akan pernah meninggal lagi Kalau orang fakir akhirat Dia akan selamanya fakir Tapi anda jangan khawatir Kalau anda fakir dalam urusan dunia Tapi kaya dengan bekal akhirat Dunia sementara Begitu di akhirat selamanya Anda tidak akan pernah fakir lagi Sekarang saya tawarkan pilihan Anda mau fakir dunia Kaya akhirat Atau Mau fakir akhirat Kaya dunia Tidak ada pilihan ketiga Kalau anda menginginkan yang ketiga Maka gunakan segalanya Cari Turunkan ayat-ayat Qur'annya Berikan bekal Kalau Qur'an panduan kehidupan kita Keluarkan setiap ayat Qur'annya Coba sehari keluarkannya Saya sering sampaikan ini Sudah dipraktekan belum? Coba anda Buat peta hiduplah Yang baik Tidak ada kata terlambat Tidak ada kata terlambat Lebih baik terlambat Daripada terlambat banget Siapkan dari kita sekarang Besok Bimbingan keluarga Bagaimana keluarga Qur'an Turunkan ayat-ayat Qur'an Tentang keluarga Mendidik anak yang baik Dan sebagainya Besok cara bekerja Menurut Qur'an dan sunnah Keluarkan tuntunan bekerja Itu sudah dikeluarkan oleh Ulama kita itu Ada kitab-kitab khusus Coba buka Kalau buka kitab hadith itu Keluarkan tuntunannya Misal kitab-bulbuyuk Tuntunan tentang bisnis Keluarkan bisnis Sesuai tuntunan Nabi Turunkan ayat-ayatnya Turunkan hadithnya Bawa catat Bukan cuma catatan rapat saja Bawa bagaimana rapat Menurut sunnah Bagaimana dual beli Menurut tuntunan Al-Quran Keluarkan Ada kitab macam-macam Kitab-buliman Cara menaikkan iman Kenapa anda sering bertanya Ustaz Kenapa iman suka naik turun? Bagaimana cara menaikannya Tidak turun-turun? Imam Al-Bukhari Membuat kitab Jidid pertamanya Itu langsung Saya Al-Bukhari Kitab-buliman 57 hadith Cara menaikkan Mempertahankan Tidak turun Seperti apa caranya? Ada tuntunan dari Nabi Berapa sudah kita keluarkan? Jangan-jangan sibuk Ikut banyak talim Sibuk nyatot Tapi jarang di amalkan Jadi masalah Gitu kan? Baik Sekiranya kita cukupkan Sampai sini dulu ya Supaya ada Keterbatasan kita Untuk sedikit-sedikit Jangan-jangan banyak-banyak Nanti Yang diingat sedikit gitu ya Lebih baik sedikit Tapi dipraktekan banyak Mohon izin untuk menyampaikan Beberapa informasi Menguatkan apa yang disampaikan Dari masjid tadi Atau menambahkan Sebagian yang belum disampaikan Pertama Kami memperhatikan Masya Allah Semangat untuk belajar Begitu tinggi Dan sangat baik Dan saya khusus berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siapapun yang hadir Di badis ilmu Atau menyaksikan tayangan Di media sosial Yang baik-baik Allah berikan Kelembutan dan kemudahan Dalam kehidupannya Untuk semakin belajar Tapi Kadang-kadang Dalam pelajaran itu Semangat saja cukup Semangat saja Tidak cukup Perlu punya manahat yang benar Perlu pelajaran-pelajaran Yang prioritas Bisa dipelajari dengan baik Sehingga Pelajaran itu efektif Benar Tidak ada lompatan-lompatan Juga yang bisa Membingungkan dalam belajar Nah itu Insya Allah Saya sudah pelajari Selama mengajar ini Saya coba keluarkan Tuntunan-tuntunan Sunnah Nabi Dari hadis-hadis Bila langsung Dari tuntunan Ulama Dan beberapa yang kami Pernah lewati dalam pelajar Saya mohon doanya saja Saya kemarin sudah Saat libur itu Kami punya waktu Berapa hari Saya coba tuliskan Untuk Memenuhi itu semua Dan sekarang Insya Allah Sedang Dilihat Barangkali beberapa hari Atau pekan ke depan Sudah bisa dicetak Kita buat nanti Al-Majmuh Ini tuntunan untuk Ka'lim Termasuk nanti Untuk para orang tua Jika ingin mendidik Anaknya sesuai dengan Tuntunan Rasulullah Nanti semuanya Hadis-hadis yang saya keluarkan Di hadis-hadis Saya juga Terus sampaikan Validitasnya Maksudnya Ini kualitasnya bagaimana Sahih atau tidak Jadi saya gak bawa Hadis naif disini Semuanya sahih Dan semuanya dicentumkan Oleh para imam-imam Yang fiqah Terpercaya ya Jadi semua Terkait dengan Petunjuk Nabi Saya keluarkan Mesti apa bagaimana Cara guru Bagaimana supaya ilmunya Cepat diserap Dan sulit lupa Dan sebagainya Kita coba rangkum ini Ini tidak banyak Nanti mudah-mudahan selesai Dan mudah-mudahan Bisa dibagikan Dan dipelajari Untuk kita semuanya Ini pertama Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memudahkan Anda Untuk mempelajarinya Baik Yang kedua Nanti kita akan dekat Ke idul Al-Bukha Ini saya belum Tanyakan kesepakatannya Karena tadi kami sampaikan Terusannya kita akan Lanjutkan dari atas salihin Kita juga akan Setak ulang ini Tentang tuntunan idul Al-Bukha Jadi ini penting Dipelajari Saya sudah keluarkan Tuntunan sunnah-sunnah Baik terkait Solatnya Bahkan dari awal Idul Allahnya Dari awal Idul Allahnya Dari awal bulan berhijjah Ya sunnahnya apa saja Apa yang dikerjakan Dan sebagainya Ini ada tuntunan praktis Termasuk persoalan-persoalan Yang sering muncul Di saat idul Al-Bukha Nah saya pikir begini Sekira Nanti kalau sudah jadi Ini Dan bisa didapatkan Nanti barangkali pak Ambil satu sesi Sebelum idul Al-Bukha Untuk mempelajari ini dulu Nanti Anda pegang bukunya Saya langsung yang terangkan juga Jadi apa saja Tuntunan Rasulullah Yang disampaikan pada kita Untuk beridul Al-Bukha Mudah-mudahan Idul Al-Bukha tahun ini Kalau kita hidup Bisa mendapatinya Lebih baik daripada Tahun-tahun sebelumnya Dan tidak cukup dengan amin Kita belajar dulu Belajar Belajar Pahami dulu Baru kemudian Kita coba amalkan Yang ketiga Yang terakhir Ini biasanya Kami mencoba Untuk bisa melestarikan Sepanjang saya punya Waktu dan kesehatan Sebelum rangkat Untuk haji Saudara-saudari kita Atau yang mau belajar Kami biasanya mengadakan Manasik terbuka Al-Manasik Ad-Maftoha Jadi terbuka untuk siapapun Kalau yang pengen ikut Dan kita buat miniaturnya Jadi ada miniatur kabahnya Dan sebagainya Ya kadar Allah Itu bertepatan dengan hari Sabtu Ya Sabtu Jam sekitar setengah sembilan Jam sembilan lah Jadi nanti kalau ada yang Memampir ke Assalam dulu Di Assalam Selanjutnya bisa ke Masjid kami yang di Al-Ihsan PTM Yang di PTM VJS Itu nanti akan dilakukan Manasik terbuka Tuntunannya Langsung di lapangan Kami sendiri nanti akan menuntun Ya mulai dari Sumnahnya seperti apa Masuk ke Haram Melihat Kabah Dari mana Tawafnya Di Arafah seperti apa Kita biasanya desain miniaturnya Ya Di ta'lim kita di luar Nah sesi untuk Teoritisnya Ada satu sesi lagi Di malam Jumat Jadi kalau nanti Ada yang mau berhaji Tahun ini Ya atau ada kerabatnya Saudaranya Nanti ada teorinya Di malam Jumat terakhir nanti Sabtunya langsung praktek Hanya itu saja Dan tidak berulang Ada pun nanti Yang tertinggal Insya Allah kami coba Rekam juga itu Dan bisa dibawa Dan Insya Allah itu gratis Kalau Anda mau pelajari Dan seterusnya Itu saja yang kami sampaikan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kemuliaan Kepada kita semuanya Sekali lagi Maafkan saya Atas segala Kesalahan-kesalahan Yang kami lakukan Selama ini Semoga Allah mengampuni Dan jika dalam Interaksi kita Ada sesuatu yang Secara materi Harus saya penuhi Atau hal lain Yang harus saya tuntaskan Mohon segera dikabari Setidaknya Sebelum saya menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua urusan dunia kita Bisa selesaikan dengan baik Terima kasih Subhanallahumma Bihamdika Shadralla ilaha ilaha Tastakfiruka Wa tubu ilaih Wa akhiru da'aan Alhamdulillah Rabbil Al-Arabi Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh